Sektor komunikasi dan informatika menjadi sektor yang tumbuh positif saat sektor-sektor lain terkoreksi selama masa pandemi COVID-19. Dengan potensi ini, pemerintah diharapkan memaksimalkan palaparing dan sejumlah stimulus bagi perusahaan agar jaringan dapat dikembangkan ke seluruh pelosok tanah air. Ekonomi Senior Indef Didik Jerah Bini menilai pemerintah telah mengabaikan peluang pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,88 persen di kuartal 2 tahun 2020. Padahal, pemain di sektor tersebut menurut Didik mendapat berkah di masa pandemi karena berpotensi tumbuh lebih tinggi. Didik menyarankan agar pemerintah memaksimalkan palaparing dan memberikan diskon terhadap tiang-tiang listrik pada perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta agar jaringan dapat dikembangkan ke seluruh pelosok tanah air. Nah, saya memberikan saran kepada pemerintah. Info.com ini gampang. Palaparing sudah siap dan itu disupport oleh perusahaan-perusahaan IT. Ini itu harus sudah siap dan disebarkan ke seluruh Indonesia melalui tiang-tiang listrik. Itu yang disebut revolusi tiang listrik. Nah, sekarang tiang listrik itu sewanya dipatok mahal sekali. Sekarang dikasih gratis saja. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte meminta jajarannya untuk terus berinovasi agar dapat terus berkontribusi positif pada perekonomian tanah air. Johnny juga mengingatkan agar proses-proses pelelangan harus segera dilaksanakan agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat mendorong perekonomian tanah air. Belanja dari APBN harus dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh karena itu, segeralah lakukan pelelangan. Pelaksanaan Januari sudah harus dilaksanakan. Ini pesan Bapak Presiden. Jangan nunggu-nunggu. Sektor lain yang tumbuh positif di kuartal 2 ini adalah sektor pertanian. Menurut Kepala BPS Soeharyanto, produktivitas tanaman pangan menjadi penyubang terbesar di sektor pertanian. Menurut Soeharyanto, tahun ini terjadi pergeseran panen raya. Yang biasa di bulan Maret, kini panen raya dilakukan di bulan April dan Mei. Karena ada pergeseran panen raya yang pada tahun lalu jatuhnya adalah di bulan Maret. Pada tahun ini panen rayanya jatuh di bulan April puncaknya. Dan selama bulan Mei juga masih terjadi panen raya. Sehingga tanaman pangan pada triwulan kedua ini tumbuh bagus 9,23 persen. Selain sektor informasi dan komunikasi dan pertanian, sektor lain yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi antara lain jasa keuangan, jasa pendidikan, real estate, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.